oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan video tutorial lagi yaitu cara setting opsi pengembang untuk berpromo game di hp realme dan disini saya menggunakan hp realme 8i ya jadi untuk kalian di luar pengguna realme 8i silahkan aja kalian nanti coba dan kalian sesuaikan dengan yang ada di video ini oke langsung saja kita klik caranya untuk yang pertama disini kita aktifkan dulu untuk di bagian menu opsi pengembangnya ya dengan cara kita klik di bagian pengaturan kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian scroll dan cari yang namanya tentang ponsel ya disini kita klik seperti ini kemudian selanjutnya silahkan kalian klik di bagian versi pita dasar dan kernel ini kita klik seperti ini kemudian kita klik di bagian nomor kompilasi sebanyak 5 atau 4 kali ya seperti ini kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian masukkan untuk kata sandi kunci layar nah kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian kembali saja kemudian masuk atau klik di bagian pengaturan tambahan ya kita klik seperti ini nah maka ini dia untuk opsi pengembangnya sudah muncul disini ya langsung saja kita klik di bagian opsi pengembang maka dengan secara otomatis opsi pengembang di HP realme ini sudah aktif ya oke langsung saja ke beberapa settingan disini saya akan mengasih 3 settingan opsi pengembang ini khusus saat kita mau bermain game saja ya oke disini kita scroll kita cari menunya disini nah disini ada menu ukuran penyangga pengelom disini langsung saja kita klik di bagian ini nah disini khusus untuk saat kita mau bermain game kalian pindahkan saja ke bagian mati yang paling atas ya disini kalian pindahkan ke sini saja kita klik seperti ini kemudian untuk settingan yang kedua silahkan kalian scroll dan disini silahkan kalian klik di bagian prepensi driver grafis ya kita klik seperti ini kemudian kita klik disini di mana saja ya disini kita klik seperti ini maka langsung akan muncul pilih driver grafis nah disini silahkan kalian pindahkan ke bagian bawah driver grafis system ya driver grafis system kalian klik seperti ini kemudian untuk settingan yang ketiga disini kalian scroll lagi dan cari untuk di bagian sebentar nah disini di bagian skala animasi jendela zoom animasi transisi skala durasi animator kalian pilih saja untuk bagian skala animasi satu kali ya nah selanjutnya disini silahkan kalian nanti tes rasakan setelah kalian melakukan tiga settingan yang saya berikan di video ini dan ingat settingan ini kalian gunakan saja pada saat kalian mau bermain game ya jadi opsi pengembang ini menurut saya lebih direkomendasikan saat kalian mau bermain game dan jika kalian tidak bermain game mendingan kalian matikan saja untuk di bagian opsi pengembangnya seperti ini oke itu dulu mungkin untuk video singkatnya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati